Pada zaman sekarang, berbagai game populer sudah seringkali melakukan kolaborasi. Entah itu dengan anime, kartun, franchise, atau bahkan dengan game lain. Kita semua sudah tahu beberapa contohnya dari jenre game MOBA. Arena of Valor sudah sering melakukan collab dengan anime, Mobile Legends dengan franchise terkenal, dan lainnya. Tapi sekarang bagaimana dengan League of Legends? Bukan bersama nama IP besar, Kali ini Riot Games memberikan kolaborasi kepada League of Legends bersama perusahaan perhiasan. Selamat datang di TLDR. Ketika developer memberikan sebuah kolaborasi kepada gamenya, tentu saja mereka berharap kalau lewat kolaborasinya ini mereka bisa meningkatkan kepopuleran gamenya. Itulah kenapa kolaborasi ini seringkali berjalan dengan mereka yang sudah memiliki nama besar seperti anime dan lainnya. Namun hal tersebut sepertinya tidak dibutuhkan oleh League of Legends, karena kemarin Riot Games baru saja mengumumkan kolaborasi mereka bersama perusahaan perhiasan bernama Tiffany & Co. Jika kalian sudah mengikuti perkembangan Turnamen Worlds tahun ini, kalian pasti tahu kalau tropi tahun ini telah berubah, dan desainer dari bentuk yang baru ini dibuat oleh tidak lain adalah Tiffany & Co. Bagi kalian yang belum tahu siapa mereka, Tiffany & Co. adalah salah satu perusahaan terkenal dari bidang perhiasan di Amerika Serikat. Dan kali ini Riot Games menunjuk mereka untuk memeriahkan Turnamen Worlds tahun ini. Apakah kolaborasi kali ini cuma untuk perubahan desain piala saja? Well, ternyata kolaborasi ini lebih dari itu, karena belum lama ini Riot mengumumkan sebuah hadiah baru hasil kolaborasi ini. Lebih tepatnya sebuah hadiah berupa Chroma Skin untuk ketiga skin Crystal Rose. Mereka adalah Crystal Rose Axan, Swain, dan Zyra. Bukan cuma itu saja, tapi nantinya kalian juga bisa mendapatkan Ward hasil kolaborasi ini. Skin Ward yang tentu saja diambil langsung dari desain piala Worlds itu sendiri. Sekilas memang Chroma ini tidak memiliki perbedaan yang besar dengan skin aslinya, tapi tetap saja kalian bisa melihat kalau Chroma ini memang dibuat khusus untuk perayaan Worlds tahun ini. Karena temanya yang sama, yakni menggunakan Diamond. Untuk mendapatkannya, kalian hanya bisa mengambilnya lewat drop hadiah ketika kalian menyaksikan Turnamen Worlds itu sendiri. Dan Riot sudah memastikan kalau Chroma ini tidak akan bisa kalian dapatkan lagi jika kalian terlambat mengambilnya. Jadi bisa dibilang hadiah kolaborasi ini gratis untuk kalian ambil. Dengan syarat kalian hanya perlu menyaksikan pertandingan esports saja. Hadiah ini bukanlah hadiah utama untuk Worlds memang, karena hadiah skin utama untuk tahun ini sudah diberikan kepada Azir. Tapi ya tetap saja, karena hadiah ini gratis, jadi kenapa tidak kalian ambil juga? Kolaborasi yang cukup anti-mainstream memang, dan dilihat dari cara mereka merilis hadiah ini juga memang bukan ditargetkan kepada pemain baru, tapi kepada mereka para pemain veteran yang sudah menghabiskan banyak waktu kepada League of Legends. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. terima kasih selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!